Al-Fatihah Nisa'il alamin Tapi masih tegar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lihat Di saat itu sang putri beliau Sayyidat Fatimah Dizahra Berkata Abah Abah ada darah di pelipis mu Abah Wahai kampung Taif Kalau engkau mohon Jika engkau tidak bisa menerimaku Izinkan aku untuk keluar Izinkan aku untuk keluar Kata mereka Tidak Kau masuk Tanpa izin Kau harus mati disini Wahai Muhammad Diam Nabi Muhammad Kemudian Berizin lagi Nabi Muhammad Wahai masyarakat Taif Jika engkau sudah tidak Jika engkau memang tidak bisa menerimaku Maka izinkan aku untuk pulang Untuk kembali Tiba-tiba Allah menggerakkan hati mereka Sadar Hey Kalau Muhammad terus disini Benar-benar mati disini Kita yang repot Kita akan urusan dengan kafilahnya Muhammad Terus gimana? Ya jangan sampai disinilah Lepas ajalah Tapi kurang ajar itu orangnya Ya pokoknya kita lepas Tapi kita bikin kapok Tidak boleh selamat Oh ya boleh Boleh Musyawarah mereka Tiba-tiba tidak lama kemudian Pemuda-pemuda Taif sudah pada keluar Tiba-tiba pemuda ini Tidak ke Nabi Muhammad Kegang Pintu Masuk Semuanya sudah pada ditutup Hanya satu jalan saja Disitu sudah ada orang berberes Baris Dua barisan Baris dua barisan Orang keker-keker Kemudian pembesar Taif berkata Hey Muhammad Kalau kamu ingin pulang Tuh pulang lewat sana Semua jalan tidak ada Nabi Muhammad melihat dua barisan ini Sadar Mereka tentu akan berbuat Yang tidak baik Kepadaku Tapi aku pun tidak mungkin Terus disini Mereka akan berbuat Yang tidak baik Kepadaku Tapi aku juga tidak mungkin Disini terus Karena aku ditunggu Di luar sana Itu yang ada di hati Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad Bertawakal Berjalan Menuju ke Pintu Yang sudah dijaga Oleh dua barisan itu Dan ketahuilah Di saat Nabi Muhammad baru Melewati orang yang paling depan Ketahuilah Orang yang gagah perkasa Dengan tangan yang menggenggam Tiba-tiba memukul Nabi Muhammad Kenalah ke pelipis Nabi Muhammad yang kanan Sehingga Nabi Muhammad Terpental ke kiri Dan ternyata di kiri Sudah disambut oleh orang yang di kiri Nabi Muhammad dengan pukulan Lebih keras lagi Sehingga Nabi Muhammad Terpental ke kanan Dan di saat itu Ada orang yang di belakang Nabi Muhammad mendorong Dengan kerasnya Sehingga Nabi Muhammad Tersunggur wajah suci Beliau ke bumi Dan diduduk Diberdirikan lagi Nabi Muhammad Dan dibukul dari kanan Dipukul dari kiri Dan didorong Nabi Muhammad Hingga terjatuh Dengan wajah beliau ke bumi Diberdirikan lagi Dipukul dari kanan Dipukul dari kini Dan begitu seterusnya Nabi Muhammad Jatuh Bangun Dipukul Jatuh Bangun Dipukul Jatuh Bangun Dipukul Nabi Muhammad Hingga keluar Nabi Muhammad Dari barisan Manusia-manusia itu Dan saat itu Nabi Muhammad Merasakan sakit yang sangat Nabi Muhammad Menoleh kiri ke kanan Ingin mencari tempat lindung Untuk beristirahat Bayangkan dipukuli Dijatuhkan dan dipukuli Alangkah sakitnya dirimu Ya Rasulullah Saat itu Hanya ingin menyampaikan Syahadat kepada kami Ya Rasulullah Kemudian Terlihatlah Terlihatlah Pohon kurma Yang rindang Maka Nabi Muhammad Mendekat ke pohon kurma itu Dalam riwayat Pohon anggur Sesampailah di tempat itu Nabi Muhammad Terduduk Duduk di tempat itu Kemudian Wajah beliau Menghadap ke kampung Taif Dan di saat Nabi Muhammad Menghadap ke kampung Taif Air mata berlinang Jatuh di pipi beliau Dan Nabi Muhammad Berdoa Ya Allah Jangan Siksa mereka Ya Allah Ya Allah Sudah Nabi Muhammad Disakiti Masih seperti itu Doa Tiba-tiba Tiba-tiba Malaika Jibril Datang Malaika Jibril Datang Malaika Jibril Datang Dan berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Alang Sungguh Keterlaluan Umatmu itu Ya Rasulullah Diam Nabi Muhammad Ya Rasulullah Sungguh Umatmu sangat Keterlaluan Diam Nabi Muhammad Ya Rasulullah Umatmu sangat Keterlaluan Jika engkau Mau akan Aku Angkat gunung Itu akan Aku jatuhkan Di atas Kepala mereka Nabi Muhammad Yang lemah Lunglay Itu mendengar Omongan Jibril Akan mengangkat Gunung Tiba-tiba Berdiri dengan Tegaknya Tegak Tegarnya Lalu berkata Jibril Jangan lakukan itu Aku masih berharap Mereka Berashadu Allah Aku masih berharap Mereka punya Anak keturunan Ahli iman Kemudian Nabi Muhammad Mengangkat tangan Tinggi-tinggi Sampai disebutkan Dalam miriwayat Sehingga terlihatlah Putih Tangan Nabi Muhammad Terbuka Ketek beliau Yang bersih Nabi Muhammad Mengangkat tangan Dan berdoa Allah Mahdi Kaumi Fa'innahum La'ya'lamun Ya Allah Berikan petunjuk Kepada kaumku Mereka berbuat itu Karena mereka Belum tahu Ya Allah Subhanallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton